Kota Pati Jawa Tengah Pendeta itu disambut oleh tiga santri Kiai Abdullah Salam yang memang sudah dipesani beliau untuk menjemput dan membawanya ke dalam beliau Ia lalu soan menghadap Kiai Abdullah Salam, ngobrol ke sana kemari dan akhirnya sang pendeta masuk Islam Pendeta itu pun penasaran dengan mimpinya, ia akhirnya mencoba membuktikan apa mimpinya benar-benar nyata Ia naik bis dari Pati, persis dengan bis yang dinaiki dalam mimpinya Sampai Kajen, ia juga dijemput tiga santri Kiai Abdullah Salam yang sama persis dalam mimpinya Ia lalu soan dan berbincang-bincang dengan Kiai Abdullah Salam, sama persis dengan apa yang dibincangkannya dalam mimpinya Karena merasa kagum atas kejadian aneh tersebut Hingga akhirnya, sang pendeta mendapat hidayah dan memilih untuk masuk Islam Karena merasa telah mendapatkan petunjuk Pendeta yang telah masuk Islam itu pun memohon agar Kiai Abdullah Salam berkenan menjadi gurunya Dan Kiai Abdullah Salam bersedia menjadi guru dan mursi tarkatnya Waktu mendengar cerita tersebut, kita menjadi yakin bahwa Kiai Abdullah Salam tentu melantunkan doa untuk pendeta tersebut secara sembunyi-sembunyi Beliau secara tidak langsung telah memberi pelajaran untuk memerangi musuh-musuhnya dengan doa, cinta dan kasih sayang Jika kita membenci seseorang, mari doakan untuknya tanpa sepengetahuannya Doa-doa yang baik-baik Jangan dilaknat, jangan dicacimaki Kasihanilah ia dengan panjatan doa yang tersembunyi Demikian kisah Mbah Abdullah Salam Kajan Pati Jawa Tengah yang penuh hikmah Semoga bermanfaat Terima kasih